Dari berbagai penjelasan yang Pak Baliu sampaikan tadi, pekunjungan Presiden Jokowi di China, Korea, dan Jepang tadi, nah seperti apa nih Pak peluang realisasinya? Apakah akan ada rencana follow up dan mengawal agar komitmen dari tiga negara tersebut menjadi kenyataan Pak Baliu? Iya Mas, secara kebetulan kalau kita bicara tentang komitmen realisasi investasi, ini perusahaan-perusahaan yang masuk, ini kan kami sudah godok sejak lama. Saya sering mengatakan begini, di Kementerian Investasi nggak akan pernah menyampaikan data yang baru rencana. Rencana yang kami sampaikan atau pengumuman yang kami sampaikan, yang kami sudah taken, kami meyakini 80% sudah bisa tereksekusi. Dan insya Allah apa yang kami umumkan kemarin lewat keunjungan Pak Presiden, semuanya akan bisa tereksekusi dalam tahun 2023. Ini the next month tahun 2023 akan terjadi supaya target investasi kita di 2023, 2024, tetap kita jaga pertumbuhannya. Medcom.id, a part of Media Group Network.